Intro Hari ini, Mencici akan memberikan tugas secara kelompok Untuk membuat produk baru dari olah makanan dari pertumbuhan biasa undi batang Nanti, yang saya perlukan kalian akan Mencici promosikan di Youtube Sekolah dan Tegi Sekolah Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada, Mencici persilapan untuk istirahat Nanti kita akan kembali lagi di materi selanjutnya di jam kedua Baik, kita akan mencari anak-anak Eh, itu Nadia, kita sambilin yuk Lagi-lagi ada apa Nadia? Ini loh, aku lagi mikirin tugas yang diberikan mencici Tentang luar makanan dari umi batang Kira-kira, kita bikin apa ya? Gimana, kalau kita mau buat olah makanan dari singkong Singkong kan juga membuat dari umi batang Aku setuju, tapi kita mau bikin berapa? Kita bikin ditutup aja, setuju gak? Tentu Tentu Emangnya makanan apa itu? Iya, aku cuma gak pernah makan kue itu Tentu itu makanan tradisional dari bandasa singkong Di jam sekarang ini kan jarang yang tak pentu Apalagi anak-anak singkong kita Aku setuju Gimana kalau kuenya kita beri nama Gepa? Itu fantasi Jadi kita buat makanan tradisional dengan nasa kekinian Kita juga perbakan kue tradisional ini menjadi kekinian Biar semakin dikenal anak-anak di jam mana Aku setuju Kebetulan mamaku kemarin beli singkong Kalau kalian mau buat Gepa, dirimahku aja Ayo siapa yang mau ikut? Aku mau ikut! Kalian, aku juga mau coba kue Gepa Halo ma, saya terbilang Sia nanti Sia nanti Sia Aku akan ke sini Iya, saya dan teman-teman agak duduk Untuk membuat olahan makanan dari umi batang Dan kebetulan kita ada ide untuk membuat Gepa Apa itu Gepa? Jadi Gepa itu kita fantasi, anti Jadi kita akan membuat makanan tradisional dan modernnya nanti Ayo ma, jalan kita ya Iya, anti Jangan lupa ya Gepanya diberi rasa milo, oreo, dan keju Oke, ayo kita bikin yuk Yuk kita siapkan barang-barangnya dulu yuk Pertama, singkong ini kita kupas Lalu dicuci bersih Setelah dicuci bersih, singkong ini dipukus terlebih dahulu kurang lebih satu jam ya Yuk kita ambil hasil singkong yang sudah dikukus selama satu jam Setelah dikukus, kita perlu menghaluskannya pada jam itu ya Setelah dikukus, kita masukkan ke dalam gilingan batu ini ya Kita giling dulu sampai halus Tadi singkong sudah dihaluskan Kita sindangkan ke tempat besar untuk dicampur dengan mentega lalang keji Kita campur dengan mentega Mentega 2 sendok Masa Masa Tentang goji Kita beli gula sedikit maya Dan garam Jangan lupa kita beli susu kental manis Dan juga vanili Setelah sudah Setelah itu Kita pilih mencampur semua bahan ini Menjadi satu sampai adonan kalis ya Adonan kita campur menjadi satu Sampai semua bahannya itu Ncampur semua Sampai titik adonan kalis Ada yang mau nyoba anak-anak? Ayo, siapa dulu nih? Siaran atau selin Selin dulu Ayo Setelah adonan kalis seperti ini Kita pinjam ke atas kekwek Dan kita bagi menjadi sesuai selera Motivasi keberapa warna Kita bagi menjadi Adonan yang sudah habis Kita sudah dibagi-bagi Sekarang kita kasih Merasa pandan ya Merasa pandan ya Dan dicampur sampai merata Dua kita akan bikin warna Merah Secukupnya aja Menjadi beberapa warna Kita tinggal mencetak sesuai dengan selera kita Kita akan memodifikasi Getuk tradisional menjadi getuk modern Sehingga kita mempunyai Bervariasi betuk-betuk Kita kasih contoh dulu ya Kita akan membentuk Modern ini menjadi dua Dua macam warna Pertama, kita ambil Nauna-warna Kewin Kita letakkan Seperti ini Dalam cetakan Setelah itu Setengahnya Kita akan kasih warna coklat Kita cetak Dan kita tekan-tekan seperti ini Sampai dia Tata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati, selamat menikmati Selamat menikmati